Halo, balik lagi di bagian kedua ya, kita lanjut tutorial selanjutnya yang dari video sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton video perbagian pertama, kalian bisa klik aja di atas ya, di atas kanan. Kalian bisa klik terus kalian tonton aja tuh yang episode pertama untuk membahas kayak apa dia bikin animasi geraknya kiri kanannya ya. Animasi gerak kanannya loncat seperti ini, oh iya aku juga ada tambahan kemarin kalau misalnya yang disini kan, ini juga kalian bisa ganti, ini kita disable aja dulu, sebentar. Maksudnya disable ada yang ini, maksudnya itu karakter playing ya, maksudnya playing, playing is jumping, jump loncat, nah maksudnya ini artinya disini, kita input aja. Ini maksudnya ya, kalau ini kan yang disini kita itu bergerak, bergerak dan tidak loncat berarti ya, sedangkan ini tidak bergerak dan layar ini tidak sedang memutar animasi loncat. Kita coba play, nah jadi jadinya juga sama seperti ini. Nah oke, nah kita langkah lanjut ini, kita pengen menambahkan yang namanya fungsi ya, kita pembahasan layar, nanti layar sebelah sini, kalau misalnya layar fillnya nggak ada, kalian bisa ke view, tab view di atas kiri. Kalian bisa klik disini layar, layar bar ya. Ini kalau yang free version tuh cuma beberapa layar aja, kalau yang ini kan sudah bisa banyak. Jadi kalian misalnya kalau punya free, pakai yang free edition, kalian bisa ngakalinnya cuma beberapa layar aja. Sedangkan yang versi ini, license, sudah punya bisa unlimited layar ya. Oke lanjut, nah ini sebetulnya lebih enaknya ya, lebih enaknya kayak misalnya ini, yang ini kan tile, yang ini karakter dan yang bagian belakangan tidak ada background. Itu kita pisahin semua, jadi lebih enak nanti untuk menatanya atau menghidenya seperti ini kan. Nanti bisa kita bisa hidden, nanti bagian misalnya belakangnya itu apa aja, yang kita mau lihat, bagian layarnya apa aja gitu. Di sama, layar ini sama seperti halnya kayak di photoshop, kalian bisa lihat aja pas ngedit-ngedit, itu kan biasanya layarnya berbeda-beda, untuk numpuk-numpuk, yang atas kelihatan lebih dulu, dan yang bawah nggak kelihatan kan. Oke ini kita atur dulu ya, atur dulu layarnya. Ini layar tile ya. Tile, terus kita tambahin lagi player, kita bikin lagi background, ini kita taruh paling bawah, oke. Terus kita atur ini ubah jadi yang namanya tile ya. So ya aku pengen nambahkan lagi yang namanya platform, platform itu buat yang biru-biru ini, biru-biru ini ya. Kita ganti platform, terus yang karakternya kita ganti dengan player, lalu kita coba tambahkan background ya. Nah, backgroundnya kalian bisa cek aja di yang kemarin, asset yang kemarin, di PNG, terus background, nah disini sudah ada semua. Terus triknya disini itu biasanya aku pakai yang namanya tile background ya. Nah, disini kalian bisa insert, tile, nah tile background yang ini, kalian bisa klik tile background. Oke, kita masukkan lagi gambarnya yang tadi ya. Kita pilih gambarnya, PNG, background, disini aku pilih yang mana ya, yang ini aja kali. Oke, nah setelah yang seperti ini, kita gede kan, nah seperti ini, kita taruh di layar bagian belakang, DG ya, oke. Oh iya, ini kita hapus dulu yang warna putihnya ini ya, warna putihnya ada disini, setelah sebentar, ini transparent menu, berarti kita yes kan. Nah, ini maksudnya, oke, jadi yang tadi bagian tile-nya, bagian tile-nya itu kalian transparentnya jadikan yes, biar jadi gak kelihatan kayak gini dia. Nah, kita coba run ya, kita coba run. Kita coba run, nah oke, berarti sudah save ya. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan fungsi kamera mengikutin karakter ya, mengikutin karakter yaitu namanya scroll to. Scroll to kalian bisa add di behavior ya, behavior scroll to, scroll to. Oke, terus, oh iya, jangan lupa kalian misalnya di scan ini ya, scan-nya tadi kan, scan kita itu layout size-nya cuma sedikit nih ya, terus itu, kalau misalnya kita coba play, kita coba play seperti ini, kameranya itu gak bakal bergerak, cuma ada di situ-situ aja, itu karena layout size-nya cuma sebatas ukuran dari windows size-nya ini sama soalnya ya. Terus untuk cara mengatasnya kita bisa coba tambahkan aja, misalnya kita coba 2.5.60 ya, nah seperti ini. Nah, terus kita perpanjang lagi, perpanjang spread-nya ini ya, coba perpanjang, coba mainkan. Nah, oke, jadinya seperti ini ya. Nah, terus bagaimana sih biar ini background-nya ini tidak bergerak, tidak bergerak, maksudnya background-nya itu tetap di belakang aja, gak ngikutin karakter seperti ini. Ini kan ini dia, kalau misalnya karakter itu berada di sebelah sini, di sini juga hilang, jadi dia tetap hitam kayak tadi kan gambarnya. Ini kalian bisa atur parallax-nya, parallax-nya kalian bisa cek, di sini parallax-nya kalian 0 kan, kalian melakukan asalnya seperti ini. Dia akan tetap terus, gak akan berubah-berubah gitu, kalian juga bisa mainkannya. Kalau misalnya kalian punya beberapa layar parallax, kalian bisa coba permainkan X-nya di sini, maupun Y-nya juga ya. Ini juga fungsi sama, nah ini dia agak bergerak lambat seperti itu. Nah, kalau itu juga bisa mempercantik game kalian nantinya. Nah, kita coba lagi lebih panjang ya, ini kita panjangkan aja. Hasilnya maka akan seperti ini. Nah, oke, dia seolah-olah kayak gerak perlahan ya, kalian bisa cek sendiri. Nah, mungkin itu di episodeku doa ya, simple-simple sekali, cuma nambah background doang, terus ya fungsi parallax sama ya nambah sedikit tadi tweak yang kemarin bermasalah. Semoga bermanfaat, kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kepada teman-teman, supaya teman kalian tahu kalau di sini ada tutorial lebih dalam dan penjelasannya. Semoga bermanfaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.